Puluhan masyarakat desa Nubaboli kecamatan Atadei Kabupaten Lembata melakukan panen perdana jagung hibrida pada Senin 15 April 2024. Jagung di atas lahan seluas 5 hektare ini merupakan perkebunan terpadu yang dikembangkan pemerintah desa Nubaboli dengan memanfaatkan kebun milik warga setempat. Kepala desa Nubaboli Flori Hujan mengatakan selain program ketahanan pangan, panen perdana jagung hibrida ini juga merupakan titik terang upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan asli desa melalui sektor pertanian. Memanfaatkan dua lahan warga yang luasnya hampir sama, desa melalui program ketahanan pangan menjadikan BUMDES sebagai off-taker program ini. Flori menjelaskan pemerintah desa menargetkan panen tahun ini mencapai 5 ton jagung, dengan estimasi pendapatan mencapai 40 juta rupiah. Flori juga menilai dana desa yang selama ini dikucurkan pemerintah pusat memberikan dampak signifikan di dalam pembangunan di desa. Area ini kepemilikannya orang perorangan, desa menganggap perlu untuk area ini dikelola. Terima kasih untuk pemerintah pusat yang sudah mengalokasikan anggaran dana desa, dalam hal ini di bidang pangan, untuk kita bisa mendapatkan BUMDES. Jadi ini dana desa yang menghasilkan pendapatan asli desa. Masyarakat pun mendukung penuh program ini dengan memberikan lahan mereka untuk dikelola bersama pemerintah dan BUMDES. Warga desa Nubabwoli Leonardo Saga mengatakan, panen kali ini hasilnya jauh lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Ya, saya sangka sangat luar dasar. Kenapa Bapak? Melihat hasil jagung-jauh di tahun ini cukup puas untuk pendapatan desa. Melimpa ya? Melimpa. Nah ini menurut bahwa program seperti ini harus dijalankan terus tidak? Pastikan mendukung, masyarakat mendukung untuk dijalankan terus. Nubabwoli merupakan satu dari beberapa desa yang berhasil melakukan panen jagung di tahun ini. Padahal, sebagian besar desa di Lembata mengalami gagal panen karena serangan hama ulat dan curah hujan yang rendah. Ironinya, akses jalan menuju desa ini masih dalam kondisi rusak parah. Tidak hanya itu, jalan usaha tani menuju kantong produksi pun masih buruk. Warga berharap intervensi anggaran dari pemerintah di level yang lebih tinggi bisa mengatasi persoalan mereka saat ini.